Ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi pengadilan agama. Buktinya, tak sedikit masyarakat yang menilai jika tingginya angka perceraian sebagai akibat belum maksimalnya tugas dan fungsi pengadilan agama. Hal itu disampaikan Ketua Pengadilan Agama Kelas 2 Tanjung Redep, Muhammad Mursyid saat dijumpai BNUS TV di ruang kerjanya, Jumat 15 September 2017. Dikatakannya dalam perkara perceraian, pengadilan agama bertugas sebagai benteng pertahanan terakhir. Maksudnya, pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian sudah berupa semaksimal mungkin, mengutamakan mediasi agar rumah tangga tersebut dapat berdamai. Namun demikian, mediasi tak jarang gagal ditempuh lantaran tergugat atau termohon tidak menghadirinya. Dengan keadaan demikian, pengadilan agama juga masih berupaya mempertahankan rumah tangga tersebut, dengan meminta pihak penggugat atau pemohon untuk tetap bersabar dan mengatasi kehidupan rumah tangganya. Tetapi upaya tersebut jarang membuahkan hasil. Lantaran pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai disertai dengan bukti-bukti keadaan rumah tangga mereka yang tidak lagi harmonis. Selalu saja terjadi pertengkaran, perselisihan, bahkan sudah terjadi pisah tempat tinggal yang lama. Hal yang semacam itu bagi pengadilan, tidak ada jalan lain kejuar di rumah tangga itu harus dicarikan jalan keluarnya agar ada kepastian hukum dari penggugat maupun pemohon. Nah, maka jalan keluarannya adalah terakhir yaitu perceraian. Akan tetapi bukanlah itu disebabkan oleh perceraian meningkat itu bukan disebabkan oleh pengadilan yang tidak bekerja maksimal. Nah, kami sudah bekerja maksimal sesuai dengan topok si kami. Meningkatnya produk pengadilan agama berupa akta perceraian dikatakan Mursyid tak semata menjadi tugas dari pengadilan agama, melainkan juga menjadi tugas pihak-pihak terkait lainnya, seperti bagian kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah maupun kementerian agama. Membuat perkurang-perkurang bagaimana sekiranya pembinaan rumah tangga maudah sakitnya ini. Baik yang mau melaksanakan perkawinan maupun juga yang sudah melakukan perkawinan, agar rumah tangga mereka, bahtera rumah tangga mereka bisa berjalan sesuai dengan cita-cita mereka ingin membangun rumah tangga. Sakinah maudah warahmat. Michael Gustinanda, PNUJ TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.